Dari seluruh tahun lainnya, Masa yang mengatasnamakan gabungan masyarakat peduli negara menggelar aksi unjuk rasa mendesak pihak kepolisian memproses secara hukum Roki Gerung yang dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo. Unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Mapolres Metro Bekasi, Jawa Barat Masa mendesak kepolisian agar memproses Roki Gerung secara hukum. Roki Gerung dianggap menghina Presiden Joko Widodo dengan kata-kata yang kasar. Aksi berlangsung secara damai dan masa membaharkan diri setelah pihak kepolisian menemui dan menerima aspirasi masa. Meminta dengan tegas mengaduli oklu penghina Presiden Republik Indonesia. Walaupun Presiden itu bukan sebagai simbol negara, tetapi siapapun yang menghina Presiden maka sama dengan melecehkan martabat bangsa. Kami sebagai anak negeri ini merasa sakit hati. Terkait dugaan penghinaan yang dilakukan Roki Gerung, Kepala Staff Presiden Muldoko menduga ada pihak yang mengendalikan dibalik ucapan Roki Gerung. Menurut KSP Muldoko, ucapan Roki Gerung telah menyerang ranah pribadi Presiden Jokowi yang tak bisa lagi ditolerir. Muldoko meminta penegak hukum mengambil langkah tegas sesuai peraturan perundang-undangannya yang berlaku.